Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam. DPW Ikatan Keluarga Madura menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako gratis kepada masyarakat Kavling Sambau Empat Nosa. Kegiatan ini merupakan rangkaian Praraker Wheel DPW IKAMA 2024. Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Madura Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Prarapat Kerja Wilayah di Masjid Pahitul Mutakin Kavling Sambau Empat Kecamatan Nongsa pada Minggu 8 September 2024. Agenda yang diawali Salat Juhur Berjamaah di Masjid Setempat bertajuk Merajut Asa Menjaga Persatuan dan Kebidekaan Menjaga Kepri Bermarwah dan Mermertabat Demi Pilkada 2024 yang Damai. Rapat Kerja Wilayah ini sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar pada tahun 2025 mendatang. Acara diakhiri dengan kegiatan bakti sosial pembagian sembako kepada warga kurang mampu yang dikemas peduli sesama dari DPW IKAMA Provinsi Kepri. Dalam Mubes atau Musyawarah Besar yang diantara salah satu persyaratan anggota Mubes itu harus melakukan konsolidasi di daerahnya berupa dapat kerja. Pilkada Damai ini memang harus kita wujudkan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang pastinya kita tahu di Kepri ini, khususnya di Batam adalah replika Indonesia. Jadi hampir semua suku dan semua aliran ada di sini. Dalam kesempatan ini, Umar Faruk juga mendeklarasikan pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai, serta mengajak para pengurus dan anggota bersama-sama menjaga situasi kamtip mas yang kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.